Hai 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 Cooklovers, semua bisa masak balik lagi nih. Udah pada nunggu ya, kita mau masak apa? Jangan sedih, kali ini kita akan membuat 10 menu kuliner yang nge-hits nih. Mau tau kulinernya apa aja? Ini dia. Tuh, mana kuliner favoritnya Cooklovers? Mau belajar buatnya? Jangan kemana-mana ya, stand by di Semua Bisa Masak. Nah Cooklovers, kuliner hips pertama yang akan kita buat ini banyak digemari orang-orang lho. Yap, martabak manis bervarian topping dan sekarang kita akan membuat martabak pizza. Mau tau cara buatnya? Yuk ikutin kita! Bahan-bahan untuk membuat martabak teflon adalah 250 gram tepung terigu, 2 butir telur, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh vanila ekstras, setengah sendok teh baking powder, keju, mentega yang sudah dicairkan, selai stroberi. Lanjut, ada marshmallow, coklat batang, 150 gram gula pasir, permen coklat, mesus coklat, coklat orange, sereal coklat, dan 200 ml susu cair. Bahan-bahan sudah siap, yuk kita buat! Siapkan bowl besar untuk mencampurkan adonan. Masukkan 2 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanila ekstras, lalu aduk menggunakan mixer agar adonan merata, cook lovers. Setelah itu campurkan mentega cair ke dalam adonan, 200 ml susu cair, 250 gram tepung terigu, dan kembali di mix ya, cook lovers. Adonan sudah jadi, waktunya kita buat martabaknya. Siapkan teflon dan beri sedikit mentega. Setelah itu, siapkan adonan yang sudah di mixer, dan tuangkan adonan ke dalam teflon. Oh iya, jangan lupa nih, untuk menggoyang-goyangkan teflonnya ya, cook lovers, agar adonan martabaknya merata ke seluruh permukaan teflon. Setelah itu, beri gula putih secukupnya, dan tutup teflon hingga adonan martabak menjadi setengah matang. Wah, adonan sudah setengah matang nih, cook lovers. Waktunya angkat adonan dan menyajikannya ke dalam piring saji. Setelah itu, oleskan mentega ke seluruh permukaan atas martabaknya. Setelah diolesi mentega, taburkan topping meses coklat ke dalam martabak. Lalu, topping slice strawberry di sebelahnya. Dan beri keju di atas slice strawberry-nya. Lanjut, beri topping sereal coklat di bagian lain dari martabak. Dan tak lupa, taburkan coklat orange di atas sereal coklatnya juga ya, cook lovers. Dan terakhir, taburi coklat batang yang sudah diiris, lalu tambahkan juga permen coklat di atas coklat batangnya. Hmm, oh iya, tambahkan marshmallow juga nih di bagian tengahnya ya, cook lovers, agar tampilannya semakin oke. Dan jadilah martabak pizza dengan topping yang berbeda-beda. Gimana, cook lovers? Ayo, coba dan sajikan untuk orang tersayang kalian. Selamat mencoba ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax